Halo semuanya kembali lagi di Jago channel kali ini saya akan membagikan video tutorial cara mengatasi air pada mesin cuci keluar terus ya pada caturan pembuangan ini air ini keluar ya di posisi normal padahal kemudian posisi kuras juga keluar posisi normal tetap keluar ya jadi caranya kita buka dulu tutup belakang mesin cuci nya baru kita buka tutup dari katup atau klep pembuangan airnya ya ini sudah terlepas saya sudah buka dan kondisinya karetnya sudah keras ya ini udah ga tentu lagi sehingga tidak bisa menutup rapat ya jadi ini tidak bisa diakali kita harus ganti ya dengan yang baru nah ini yang baru ini harganya sangat murah hanya Rp8.000 ya di toko spare part mesin cuci kemudian pernya juga saya ganti harganya Rp8.000 juga ya cara gantinya kita lepas dulu ya pengaitnya ini seperti ini lalu pada bagian tengah ini kita lepas ya nah ini ini kita lepas putar-putar seperti ini nah ini sudah terlepas sangat mudah ya kemudian kita pasang pada yang karet baru atau klep yang baru tinggal ditekan masuk ya seperti ini ya ini tuh dipasang kemudian kita masukkan pernya yang baru lalu kita kembali kaitkan pinnya tadi ya lalu kita pasang lalu saya akan coba apakah masih bocor keluar atau sudah normal ya setelah masa masukkan air dulu ke mesin cuci nya nah ini sudah tidak keluar air ya teman-teman ya ini posisi normal lalu saya bawa ke posisi kuras ya nah dia sudah keluar air normal ya kembali tertutup jadi sudah selesai ya ini mungkin videonya semoga menonton selamat menikmati